Nah, ketika ada state berubah, yang diubah sama react itu bukan DOM-nya. DOM-nya ini adalah halaman page, halaman yang kita lihat, yang user lihat gitu kan. Jadi yang diubah di sini dulu, yang di virtual DOM dulu. Yang diubah, misalkan di sini, apa ya? Ya, ada form lah ya, misalkan gitu ya. Atau ada text gitu kan. Ada text gitu ya. Ya kan? Nah, di virtual DOM juga sama. Dia selalu meng-copy apa yang ada di DOM kan. Jadi kita copy, kita taruh di sini. Sama persis gitu ya, kira-kira. Nah, ketika ada perubahan state, misalkan yang ini jadi warna merah misalkan. Gitu kan. Kita mengubah state-nya, ya sudah mengubah biasa. Kayak set something gitu ya. Set color sama dengan red, misalkan. Oke? Yang dilakukan react adalah dia mengubah virtual DOM-nya dulu. Ketika udah set, udah oke. Kemudian dia baru cek ke DOM-nya. Ini sama nggak sih? State-nya. Oh, yang ini sama. Nggak ada berubah, nggak ada perubahan. Tapi yang ini berubah. Oke. Dia hitung tuh div-nya. Dia kalkulasi. Div itu perbedaan ya. Perbedaan antara yang ada di DOM dengan yang ada di virtual DOM. Oh, cuma beda warna doang. Ya sudah, yang diubah adalah warnanya. Sudah, gitu. Jadi, dari sisi development, tidak ada sesuatu yang terlalu signifikan. signifikan cara mengubahnya. Tapi, banyak proses yang terjadi di belakang layar yang dilakukan oleh virtual DOM. Dan ketika dia menulis ke DOM, ya sudah, yang diubah ya hanya yang bagian ini saja. Yang ini tidak di-render ulang. gitu.